Aksi pencurian dengan menjebol atap pelafon terjadi di sebuah toko telepon seluler di daerah Pondok Aren, Tanggerang Selatan. Atas kejadian tersebut, korban kehilangan puluhan telepon genggamnya dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah rekaman video yang merekam saat seorang pelaku masuk ke dalam sebuah toko telepon seluler di Pondok Aren, Tanggerang, Banten. Dari rekaman kamera pengawas, memperlihatkan pelaku yang beraksi seorang diri ini masuk ke dalam toko dengan cara menjebol atap pelafon. Atas kejadian ini, korban pun kehilangan 21 unit telepon genggam dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Korban bernama Agus Prasetyo mengatakan, jika dirinya baru menyadari toko miliknya dalam kondisi berantakan saat hendak membuka pintu toko. Ini tuh dia, si pelaku tuh langsung jempol dari pelafon, masuk dari pelafon sini, ya gitu kan. Terus berapa menit, itu punya dia cepat kok gerakannya. Langsung tas taruh di sini, langsung ambil HP, ya kira-kira berapa menit ya. Ambil HP, langsung masukin tas, udah langsung dia keluar lagi. Unitnya saya jualan kurang lebih ada 21 unit. HP di atas 1 juta sebenarnya, ya kemungkinan 25 sekian. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnobo, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.